Intro Asokan senjata canggih milik Ukraina membludak dan diprediksi akan membanjiri pasar internasional jika konflik Rusia dan Ukraina sudah berakhir. Diketahui sejak invasir Rusia ke Ukraina dimulai pada Februari lalu, Ukraina mendapatkan banyak bantuan senjata dari berbagai negara. Pemberian senjata-senjata tersebut didominasi oleh negara-negara barat untuk membantu Ukraina dalam melawan pasukan Rusia. Namun di sisi lain, membeludaknya pasukan senjata Ukraina bukan juga menjadi kabar baik bagi pertahanan mereka. Sebab dilansir dari Andadolu Agency, Interpol khawatir senjata-senjata Ukraina akan berakhir di pasar ilegal internasional, bahkan jatuh ke tangan penjahat. Kepala Interpol Jurgus Tok telah menduga bahwa pasukan senjata Ukraina tersebut akan digunakan untuk tujuan kriminal. Stok mengatakan kelompok kriminal akan mencoba memanfaatkan situasi yang kacau untuk mengambil alih pasukan senjata yang melimpah. Menurutnya tak ada negara yang bisa menghentikan aksi dari kelompok kriminal tersebut lantaran mereka beraksi di tingkat global. Dilansir dari Levigaro, sebagai langkah antisipasi, Stok mendesak negara-negara yang memasok peralatan militer ke Ukraina untuk fokus melakukan pelacakan senjata-senjata yang umumnya berasal dari Amerika Serikat. Adapun, dugaan dan langkah antisipasi itu merupakan hasil pembelajaran dari pengalaman sebelumnya, di mana saat militer Amerika Serikat keluar dari Afganistan pada tahun 2021 setelah dua dekade perang dan meninggalkan sejumlah besar peralatan militer yang akhirnya jatuh ke tangan Taliban. Terima kasih telah menonton!